Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya salam channel kopi inspirasi 81 teman-teman teman-teman kali ini saya spill untuk sawit yang besar teman-teman ya kemarin-kemarin kita sudah beberapa kali spill untuk sawit yang kecil pada saat penabasan nah ini penampakan sawit saya yang besar teman-teman nah seperti ini dalam satu pohon ini saya lihat ada dua yang yang masak ya Nah jadi ini keliling teman-teman buahnya banyak sekali ya Nah seperti ini Nah itu ada dua satu yang sebelah sana Nah itu kemudian dua yang sini ya Nah ini juga Hai nah ini juga masak teman-teman ya cuman tinggi jadi tidak terlalu nampak ya jadi di beberapa postingan saya itu banyak yang bertanya ya varietasnya apa Bang nah di sebelum saya jawab saya lihatkan dulu karena bentuknya ini beda-beda teman-teman ada yang bentuknya seperti ini ya Nah ada juga yang seperti ini teman-teman ya ini saya dari agak jauh ya Nah tuh ada juga yang seperti ini teman-teman teman-teman nah ini ini juga matang teman-teman dua-duanya ya ini matang sebelahnya ini juga matang bentuknya beda-beda teman-teman ada yang begini ya tuh ya ini berondolanya seperti ini bentuknya begini A terus ini ya ini dari agak jauh ya supaya kelihatan semua nah no ya itu terus ini misalkan tuh ya tapi kelihatan apa enggak nih Nah tuh ya sampingnya tuh nah tuh ya Nah ada juga yang seperti ini teman-teman pokoknya saya tunjukin dulu supaya anda tahu bentuk-bentuknya dulu ya ini modelnya berselimut ya waiyuh sampai segini besarnya nih mbak ya berdubel bertumpuk sampai atas sana cuman saya dari bawah jadi atasnya nggak kelihatan teman-teman nah ini juga ya tuh ya begini ini tertutupi apa gulma ya itu penuh padahal buahnya teman-teman ada juga yang seperti ini teman-teman ini buahnya buahnya terus lho teman-teman tapi saya kecil-kecil begini nah ya tuh saya sepil banyak-banyak supaya kita tidak langsung menyimpulkan ya teman-teman ya tuh ini bulat-bulat ya bulat-bulat ya seperti ini bentuknya nah yang yang sana tuh ya ujungnya sana tuh bulat-bulat ini buahnya kan buahnya teman-teman tuh wam wah gila kan kalau varietasnya ini kalau orang dulu bilang marihat ya teman-teman jadi entah bener atau salah itu silakan Anda menyimpulkan cuman ini dari pemiliknya yang punya bedengan yang punya semayan itu mengatakan ini marihat begitu saja teman-teman jadi saya nggak bisa menyebutkan varietasnya ini ya untuk cangkangnya teman-teman ini banyak cangkang yang tebal di sawit saya ini dan juga ada yang tipis jadi eh mayoritasnya ini malah tebal teman-teman cangkangnya jadi makanya berat nah seperti itu ya wis monggo Anda mengatakan misalkan ini abal-abal saya juga setuju teman-teman karena kalau dibilang sawit unggul kok baik kok cangkangnya tebal-tebal jadi saya juga mengiakan juga kalau misalkan Anda bilang ini abal-abal karena saya juga nggak tahu varietasnya secara pasti ya cuman yaitu saya rawat begitu saja teman-teman yang ada ini ya tapi walaupun kita bilang ini abal-abal ternyata kalau kita rawat juga hasilnya bagus teman-teman ya Nah dari penyemayan orang tersebut teman-teman ini juga Anda perlu perhatikan itu hampir rata-rata yang disemai oleh orangnya itu hasilnya seperti ini semua teman-teman bagus-bagus semua ketika dirawat ya kan ada tuh yang misalkan cabutan itu kan walaupun dirawat tuh buahnya nggak bisa teman-teman sampai seperti ini itu kadang banyak sekali yang orang bilang itu jantan seperti itu ya itu betul-betul kalau saya lihat itu di dibongkar dari kotak memang mesan entah mesannya itu lewat kawan atau apa itu dilakukan sering ya karena memang kayaknya berhasil ya teman-teman jadi dari pemibitannya itu berhasil disemai kemudian banyak yang beli dan ditanam sendiri teman-teman ya banyak ditanam sendiri dan hasilnya juga seperti ini sama jadi ya bagus hasilnya bagus seperti ini cuman cangkangnya itu banyak yang tebal begitu teman-teman ya Nah bagi teman-teman ya mungkin kecewa juga silahkan dengan sawit saya ini seperti ini jadi makanya perlu diperhatikan teman-teman saya posting sawit ini dalam rangkap sering di perawatannya teman-teman ya bukan membahas varietasnya karena saya tidak punya varietas unggul yang teman-teman punya ya jadi saya punyanya cuman ini yang pernah saya punya sampai sekarang dan saya pelihara dan saya mencoba untuk memperbaiki perkebunan saya sehingga seperti ini ya diterima silahkan tidak diterima juga silahkan jadi kalau menurut saya kalau masalah perawatan saya kira sama teman-teman ya makanya saya sering memposting tentang perawatan kebun sawit karena perawatannya sama baik unggul maupun tidak unggul perawatannya sama ya dilalah kebetulan punya saya ini ternyata saya rawat itu berhasil bagus berarti perawatannya akan berhasil teman-teman ya Nah Oke teman-teman mungkin itu yang bisa kita share-share sambil kita menikmati buah yang begitu mempesona ini teman-teman di depan yang kita nah ini belum dipanen ini ada besar sekali satu yang masak teman-teman nah ya wah gila betul ini nah kira-kira berapa kilo itu teman-teman ya Wah menyenangkan sekali sampai jumpa teman-teman di kesempatan yang lain ya wabilai topik wahlidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih